Ya, pemirsa sejak beberapa hari terakhir, sampah menumpuk dapat terlihat menghiasi kota Kuala Tungkal. Hal ini pun menjadi keluhan masyarakat di kota Kuala Tungkal, terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat tempat pembuangan sampah. Bau menyengat tercium dari tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut dari petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Tumpukan sampah menghiasi beberapa titik di jalan yang ada di kota Kuala Tungkal. Hal ini pun menjadi keluhan bagi warga sekitar maupun bagi pedagang yang berada di kawasan pasar atau di jalan Asia. Sebab tumpukan sampah ini dinilai sangat mengganggu keindahan kota atau kebersihan kota. Biasanya pada jam 7 pagi, sampah tersebut sudah diangkut oleh mobil sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Namun tumpukan sampah ini terlihat jelas hingga 3 hari tidak diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Hal ini pun menjadi keluhan bagi warga sekitar seperti yang diungkapkan oleh Adi. Menurutnya hampir sebulan terakhir ini sampah tampak menumpuk dan dibiarkan hingga 3 hari lamanya. Dan pada hari keempat sampah baru diangkut oleh petugas kebersihan dari DLH Tanjung, Jabung Barat. Tumpukan sampah ini pun menimbulkan bau tidak sedap dan menjengat. Ia berharap pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki tugas mengangkut sampah untuk dapat menjalankan tugas kembali seperti biasa. Kalau sebelumnya kadang setiap hari lah diangkut ya? Kemarin setiap hari. Ini dalam berapa minggu ini lagak ini? Sudah 3 minggu, hampir 1 bulan udah. Numpuk itu kadang berapa hari sekali diangkut? 2 hari. 2 hari. 2 hari sekali ya? Nah, masa hari ini 3 hari. 3 hari ya? Sekarang tidak tentu. Berarti kalau lamu diangkat itu mimbulkan bau juga lah ya? Iyalah, agi pula kan lalak. Lalak juga ya? Iya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan rahmat. Ia meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung, Jabung Barat untuk mengangkut sampah kembali setiap hari. Sebab tumpukan sampah terlihat jelas di depan konter HP tempat ia bekerja. Selain tidak sedap dipandang mata, bau tidak sedap turut tercium dari tumpukan sampah. Bahkan ia sempat menghubungi petugas DLH melalui WhatsApp pribadi. Namun pihak DLH menyebut ada perubahan rute pengangkutan sampah. Ya, harapannya kayak biasa lah lagi. Kayak kemarin kan setiap hari diangkat, tiap pagi. Pokoknya sebelum jam 7 itu udah bersih kemarin nih. Jadi, udah satu minggu nih sampah diambil sekitar 3 hari sekali baru diambil. Kendalanya apa kita nggak tahu. Kalau kemarin aku WA orang dinas terkait, Katanya ada perubahan rute, terus sama kuota sampah yang meningkat. Dia bilang, memang untuk hal teknis di dalam kita nggak tahu kok. Pada intinya kalau kita harapan itu diangkat setiap hari lah ya. Setiap hari, betul bang. Jadi sampah nggak lumpuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.